Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang strategi beriklan dan promosi Nah disini untuk medianya, untuk media beriklan contohnya ada di radio, media cetak, televisi, dan internet Di semua media ini sampai sekarang itu masih ada Jadi mungkin untuk sebagian orang radio mungkin sudah mulai ditinggalkan Kemudian media cetak seperti koran Seperti koran pun sekarang juga mungkin ada yang sudah tidak membaca koran lagi Maksudnya mungkin beritanya tidak dibaca secara koran yang bentuknya kertas Tapi berpindah ke yang misalkan kayak koran online Kemudian ada televisi dan internet Nah televisi dan internet itu kan masih sering dipakai untuk media iklan Nah disini alasan periklanan pada e-commerce berkembang pesat Jadi iklan dapat diupdate setiap waktu dengan biaya minimal Karena itu iklan-iklan di internet selalu bisa tampil baru Nah ini contoh atau alasan-alasan periklanan pada e-commerce itu bisa berkembang dengan pesat Jadi iklan itu kan bisa dibuat dengan biaya yang minimal Kemudian dan dia bisa kita update setiap waktu atau sewaktu-waktu Iklan dapat menjangkau pembeli potensial dalam jumlah yang sangat besar dalam hitungan global Kemudian iklan online kadang-kadang lebih murah dibandingkan iklan televisi, koran atau radio Nah iklan online itu bisa jadi kita cuma menjelaskan tentang produk atau jasa tertentu yang kita bisa buat dengan cara yang lebih sederhana Jadi untuk biaya produksinya pun otomatis bisa lebih murah Kemudian iklan pada e-commerce dapat secara efisien menggunakan konvergensi teks audio, grafik, dan animasi Nah di dalam iklan itu biasanya terdiri dari beberapa komponen ini Jadi ada teks, audio, grafik, dan animasi Kemudian iklan pada e-commerce dapat dibuat interaktif dan dibidikan ke kelompok-kelompok tertentu atau perorangan Jadi kita bisa mentargetkan ya Nah iklan yang mau kita tampilkan itu mau kita tunjukkan ke kelompok mana gitu Atau pada wilayah mana, nah itu bisa kita atur ya Ini kalau misalkan kita melakukan iklan di internet ya Nah nanti di belakang kita akan bahas contohnya beriklan di internet itu platformnya apa aja gitu ya Nah sebelum masuk ke sana kita akan membahas dulu tentang segmentasi pasar ya Nah untuk segmentasi pasar itu ada beberapa segmentasi Contohnya disini ada segmentasi pasar untuk geografi, demografi, psikografi, perilaku, dan manfaat ya Untuk yang geografi, jadi segmentasi geografi itu apa? Jadi merupakan pembagian pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda Misalnya berdasarkan wilayah, negara, kemudian ada negara bagian, provinsi, kota, atau kepulauan ya Nah selanjutnya ada segmentasi demografi Nah segmentasi demografi ini lebih ke pengelompokan berdasarkan seperti kayak jenis kelamin ya Pendidikan, kemudian usia, ukuran keluarga, kemudian ada pekerjaan, agama gitu ya Dan sampai ke kelas sosial ya, itu bisa jadi masuk ke demografi gitu Selanjutnya ada segmentasi psikografi Jadi mengelompokkan pasar dalam variable seperti kayak gaya hidup, kemudian kelas sosial Nah nilai dan kepribadian itu masuk psikografi ya Selanjutnya ada perilaku, segmentasi perilaku itu membagi kelompok berdasarkan status pemakai, kejadian, tingkat penggunaan, status kesetiaan, kemudian tahap kesiapan pembeli Dan yang terakhir disini yang akan kita bahas itu di segmentasi manfaat ya Jadi berdasarkan, dia di klasifikasi berdasarkan atribut atau manfaat yang terkandung dalam suatu produk Konsumen akan mencari produk yang menyediakan manfaat khusus untuk memuaskan kebutuhannya ya Nah contohnya seperti apa gitu Disini misalkan kita bahas yang geografi ya Nah misalkan disini untuk yang geografi ya Misalkan kita punya iklan atau pasar yang hanya dijual di produk atau jasa ya Yang hanya dijual di wilayah-wilayah tertentu gitu ya Atau negara-negara tertentu contohnya ya Kalau kalian pernah makan, apa namanya itu, KFC gitu ya KFC itu mungkin ya di Indonesia itu kan biasanya ada paket dengan nasi gitu ya Nah belum tentu di negara lain ya Nah belum tentu di negara lain ya KFC itu belum tentu dia paketnya bersama nasi gitu Jadi bisa aja di wilayah-wilayah yang memang penduduknya mungkin ya makanan pokoknya adalah nasi Nah di KFC dia nanti bakalan menyediakan nasi ya Nah wilayah-wilayah di luar ya di luar negeri itu kan ada yang makanan pokoknya bukan nasi Untuk KFC biasanya dia tidak menyertakan nasi gitu ya Nah itu adalah salah satu contoh segmentasi geografi Atau contohnya lagi misalkan kayak coklat ya Kayak coklat apa itu merek Kit Kat ya Coklat Kit Kat itu ada yang rasa-rasa tertentu itu hanya dijual di daerah atau wilayah Seperti Jepang gitu ya Jadi kalau kita lihat ya Biasanya kan kalau di Indonesia itu kan mungkin coklatnya yang biasa lah coklat biasa gitu ya Dengan rasa yang biasa gitu Nah bisa jadi di Jepang itu itu kan ada coklat kayak misalkan rasa green tea gitu ya Atau rasa apalagi lah gitu ya Kemudian kita lanjutkan untuk contoh dari segmentasi demografi Nah misalkan disini kita ambil berdasarkan jenis kelamin misalkan ya Jadi misalkan ada iklan ya Jadi sasarannya adalah misalkan kalau kita lihat di TV kayak iklan sampo ya Nah iklan sampo misalkan sampo hijab gitu ya Nah itu kan secara tidak langsung ya Pertama dia ditujukan untuk perempuan misalkan ya Kemudian selanjutnya dia ditujukan lagi untuk yang Berhijab gitu ya Atau yang pakai kerudung gitu Nah itu salah satu bentuk contoh dari demografi ya Terus Apalagi ya Jadi untuk segmentasi selanjutnya ini yang perilaku Itu dia membagi ke kelompok berdasarkan status pemakai, kejadian atau tingkat penggunaan, status kesetiaan, tahapan kesiapan pembeli ya Nah itu tadi misalkan contohnya kalau anak muda itu kan dia memilih makanan yang cenderung Misalkan kalau mau lihat makanan atau mau beli makanan Yang mereka lihat adalah pertama adalah tampilan luarnya dulu gitu ya Ini menarik gitu ya Atau ternyata makanan ini kayaknya unik gitu Nah tapi kalau orang tua ya Yang mereka itu cenderung memilih apa Memilih makanan yang pertama Nomor satu dulu adalah makanan yang sehat ya Nah itu adalah contoh dari segmentasi perilaku Selanjutnya Ada segmentasi manfaat ya Mengklasifikasi pasar berdasarkan atribut nilai Atau manfaat yang terkandung dalam suatu produk Konsumen akan mencari produk yang menyediakan manfaat khusus untuk memuaskan kebutuhannya Contohnya apa Iklan Bisa jadi contohnya apa Iklan penumbuh rambut gitu ya Nah bisa jadi kan Ternyata targetnya ya untuk orang yang ingin merasakan gitu ya Manfaat dari suatu produk Atau misalnya iklan penurun berat badan Nah itu juga bisa jadi gitu ya Itu dari segmentasi manfaat Nah selanjutnya apa sih tujuan untuk beriklan gitu ya Tujuan beriklan itu apa gitu Tujuannya adalah untuk membujuk pelanggan Agar mau membeli produk atau jasa tertentu ya Itu sudah pasti ya tujuan dari kita beriklan Kemudian tujuan beriklan menurut sasarannya Pertama untuk memberikan informasi Kemudian bentuk persuasi Meningkatkan para pembeli Menambah nilai dan membantu usaha lain perusahaan ya Nah iklan itu dibagi beberapa macam Ada yang disebut dengan iklan informatif ya Kemudian ada yang persuasif Dan ada iklan pengingat ya Sebenarnya masih ada lagi ya Iklan penguat ya Jadi informatif Informatif, persuasif, pengingat Kemudian ada iklan yang penguatnya Nah yang informatif itu tujuannya adalah Untuk membentuk permintaan pertama Dengan memberitahu pasar tentang produk baru Mengusulkan kegunaan baru suatu produk Memberitahukan pasar tentang perubahan harga Menjelaskan kerja suatu produk Menjelaskan layanan yang tersedia Mengoreksi kesan yang salah Mengurangi kemasan pembeli Dan membangun citra perusahaan Biasanya pengiklanan dilakukan besar-besaran Pada tahap awal suatu jenis produk ya Nah ini adalah iklan informatif ya Jadi iklannya itu lebih ke Memberitahu pasar ya Bahwa kita misalkan ini ada produk baru nih Nah kemudian kegunaan baru dari produk itu Seperti apa Nah itu iklannya Kemudian iklannya juga berisi tentang Bagaimana cara menggunakan produk tersebut gitu ya Termasuk iklan informatif ya Kemudian ada iklan persuasif Membentuk permintaan selektif suatu merek tertentu Dilakukan pada tahap kompetitif Dengan membentuk preferensi merek Mendorong alih merek Mengubah persepsi pembeli tentang atribut produk Membunjuk pembeli untuk membeli sekarang Dan membunjuk pembeli menerima Mencoba atau mensimulasikan penggunaan produk Nah iklan persuasif itu lebih ke Mengajak ya Jadi mengajak orang untuk membeli produknya gitu Mengajak orang untuk Misalkan kayak Kalau misalkan mau ini Kalian gunakan ini gitu Kalau kalian mau Misalkan kayak Rambut kalian bagus Gunakan iklan Gunakan sampo jenis ini gitu Nah itu lebih ke persuasif ya Jadi lebih mengajak Lebih kepada Mengajak Untuk menggunakan produk-produk tertentu gitu ya Kemudian ada iklan yang Pengingat Nah untuk iklan pengingat ini Tujuannya adalah Mengingatkan Pada produk yang sudah mapan Dengan mengingatkan pembeli Bahwa produk tersebut Mungkin akan dibutuhkan kemudian Mengingatkan pembeli Dimana dapat membelinya Membuat pembeli tetap ingat produk itu Walau tidak pada musimnya Dan mempertahankan Kesedaran puncak ya Biasanya Contohnya apa? Biasanya kan Kalau kita nonton-nonton di televisi Itu ada Kadang iklan yang sangat singkat gitu ya Jadi Iklannya itu cuma Mungkin gak nyampe 30 detik gitu ya Intinya dia cuma mengingatkan Bahwa produk tersebut ada gitu Atau misalkan kayak Iklan rokok gitu ya Nah iklan rokok itu kan Iklan rokok itu kan sebenarnya Tidak boleh ya Ditunjukkan secara Terang-terangan gitu Terang-terangan kayak Misalnya iklan rokok apa Rokok Marlboro gitu ya Saya gak ngerti ya Saya gak ngerokok soalnya Misalkan iklan Gudang garam gitu ya Nah Iklan rokok gudang garam Biasanya kan isinya apa Tidak mungkin ada disana Iklannya tentang Rokok gitu ya Ada orang gitu terus Nyalain rokok gitu ya Mungkin kalau dulu mungkin ada gitu ya Kalau sekarang kan gak ada Nah biasanya apa Biasanya dia cuma Iklan singkat Terus Dan mereka pun tidak Tidak menjelaskan secara Apa ya Secara Jelas gitu ya Ini ini Iklannya Untuk iklan rokok ya Biasanya iklan rokok kayak Iklannya rokok apa gitu Terus Isi dari iklannya Kadang ada di gunung gitu ya Kadang ada di mana gitu ya Atau kalian yang pernah lihat Iklan-iklan kayak Rokok 76 gitu ya Nah iklan rokok 76 itu kan dia dibungkus Dengan cerita gitu ya Jadi Ceritanya tentang apa Kemudian nanti baru di Akhirnya ditunjukkan Dengan Slogannya gitu ya 76 gitu Nah itu cuma iklan penginyat ya Atau bisa juga nanti Iklan-iklan layanan tertentu gitu ya Yang Dia sebenarnya sudah ada gitu ya Sudah eksis Kemudian Di Iklankan lagi dengan Gaya yang lebih singkat Nah tujuannya apa Cuma untuk mengingatkan Bahwa produk tersebut ada gitu ya Nah kemudian iklan penambah nilai Bertujuan untuk menambah nilai merek Pada persepsi konsumen Dengan melakukan inovasi Perbaikan kualitas Dan penguatan persepsi konsumen ya Nah kemudian Alasannya apa Iklan-iklan yang awalnya Dia mungkin ada di radio Kemudian Ada di media cetak Ataupun televisi Berpindah ke internet gitu ya Contohnya Alasannya adalah Berpindahnya penonton media lain Seperti televisi ke internet Jadi yang awalnya Orang-orang Misalkan Sering nonton TV gitu ya Sekarang ini kan Sudah mulai Pindah ke internet ya Kalau mau nonton Kita bisa nonton televisi di internet gitu ya Melalui internet gitu Nah Karena alasan-alasan inilah yang menyebabkan Perpindahan ya Perpindahan dari awalnya Medianya adalah Contohnya kayak Televisi Berpindah ke internet gitu ya Kemudian Tujuannya apa Menjangkau target audience Yang secara efektif dan efisien ya Jadi kalau kita di internet Itu tadi ya Kita bisa menargetkan Bahwa produk atau jasa ini nanti Bakalan ditujukan kepada siapa gitu Kepada Wilayah mana gitu Untuk siapa saja Untuk umur berapa aja Pekerjaannya apa Itu kan bisa kita Atur Kalau misalkan lewat internet ya Jadi Targetnya itu bisa lebih efisien Dan efektif ya Nah kemudian Bagaimana cara Mempromosikan Sebuah produk ya Nah disini Contohnya Ada yang namanya Email marketing Kemudian Email marketing itu mungkin Kalau kalian Biasa dapat email ya Kemudian Nah disana itu Isinya apa Tentang penjelasan suatu produk Misalkan ada produk baru Kalian dikirimin Ininya Dikirimin ke email kalian Tentang produk tersebut ya Kemudian Bisa lewat Blog Kemudian ada SEO Jadi search engine optimization Kemudian ada Review product Di blog Nah ini juga Biasanya Banyak ya Tentang review Review product Ini juga termasuk Cara promosi Kemudian ada yang namanya Afiliasi Kemudian beriklan Di Sosial media ya Contohnya ada di Facebook Instagram YouTube ya Nah atau bisa juga Kita melakukan Endorse gitu ya Endorse kemana Ke Salah satu orang yang Apa ya Kalau di Apa di Media sosial itu Sebutannya Pak Kayak Celegram gitu ya Atau kayak artis gitu ya Nah kita juga bisa melakukan Promosi lewat Cara tersebut ya Nah ini adalah Contoh-contoh Bagaimana Mempromosikan Suatu produk ya Nah nanti Minggu depan Kita akan Lihat Nanti saya akan Coba tunjukkan Salah satu Contoh Produk Atau jasa Yang kita coba Promosikan Lewat Salah satu Platform ini ya Lewat Salah satu media Yang ada di sini Kita Kalau sekarang kan Kita bisa aja Contohnya Kayak Jualan gitu ya Jualan itu kan Memang sudah ada Contohnya Sudah ada Marketplace-nya Sudah ada Platform-nya Tapi kita juga bisa Tetap bisa Melakukan Promosi sendiri Tentang produk tersebut Misalkan Kayak di Facebook gitu ya Di Facebook kan ada Facebook Ads ya Kemudian Youtube Youtube juga ada Youtube Ads ya Nah nanti kita Bakalan pelajarin Jadi untuk yang Materi kali ini Kita Membahas tentang Iklan ya Tentang segmentasi Pasar Jadi tadi ada Demografi Psikografi Geografi Kemudian perilaku Manfaat Yaitu kita harus Ngerti dulu Kita Kalau mau beriklan Kan harus Mempunyai target Pasarnya dulu Kita mau kemana Kemudian Tadi Kalau Sudah Mengerti Targetnya Nah iklannya itu Mau Kita buat Yang seperti apa Apakah bentuknya Iklan informatif Iklan persuasif Atau iklan Yang bentuknya Cuma mengingatkan Kemudian Tadi Di era Sekarang Perpindahan Iklan itu Dari Yang awalnya Yang awalnya Mungkin Offline Jadi Maksudnya Offline itu Contohnya Kayak di Media cetak Ataupun Di Semacam Kayak pamplet Pamplet Nah sekarang Sudah berpindah Ke Internet Tapi Tapi Jadi Digabungkan Oke Untuk Kali ini Materinya Cukup Sampai sini dulu Minggu depan Kita akan Lihat Contoh-contoh Atau bagaimana Caranya Beriklan Melalui Platform Seperti Media Sosial Oke Sekian Semoga Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh